Pendekar Kelana Jilid 10. Terima kasih atas pertolongan Ingkong, Chuan Penolong, katanya dengan terharu, membayangkan bahwa kalau tidak ada orang ini, entah bagaimana jadinya dengan dirinya. Akan tetapi ketika memandang wajah Sikong, Mei Chin teringat dan ia terbelalak, kau, kau, pelayan itu Sikong membungkuk dan berkata, Nona telah terlepas dari mara bahaya sekarang, kau, kalau begitu, penolong di rumah makan itu, dan di kamar penginapan itu, tentu engkau pula orangnya sudahlah, Nona. Hal itu tidak perlu dibicarakan lagi, Mei Chin teringat kepada ayahnya dan Suhengnya dan tiba-tiba ia menangis. Ayah, Suheng, mereka telah terbunuh. Ingkong, tolonglah aku, jangan kepalang menolongku, bantulah aku mengurus jenazah ayah dan Suhengku yang mati di sana, ia menunjuk ke depan lalu berlari keluar dari hutan itu, mendaki puncak. Tadinya Sikong hendak meninggalkan gadis itu, akan tetapi ketika dia teringat akan dua jenazah itu, dia pun merasa kasihan dan segera mengikuti gadis itu mendaki puncak. Setibanya di puncak, Mei Chin menubruk mayat ayahnya dan menangis terseduh-seduh. Sikong menghela nafas dan duduk di atas batu, membiarkan gadis itu menangis karena dalam kedukaan yang mendalam, hanya tangis itu yang akan mampu meringankan himpitan pada hatinya. Dia teringat akan orang tuanya sendiri yang sudah tiada. Hidup begini banyak penderitaan, pikirnya. Akan tetapi bagaimanapun juga, setiap orang harus mampu memikul derita hidupnya sendiri, dengan hati yang kuat karena memang sudah ditakdirkan hidup mengalami semua itu. Setelah gadis itu agak meredah, dia turun dari atas batu dan menghampiri Mei Chin. Nona, sudah cukup, tidak ada gunanya ditangisi lagi. Sekarang yang lebih penting mengurus jenazah ayah dan Suhengmu. Akan dikemanakan dua jenazah ini gadis itu pun bangkit berdiri. Mukanya basah air matu dan agak pucat. Saya akan membawa mereka pulang. Kami tinggal di kota Sinteng di bawah bukit ini, Sikong memandang kepada dua jenazah itu. Bagaimana mengangkut mereka? Dia tentu kuat membawa mereka, memanggul di kedua pundaknya atau menjinjingnya dengan kedua tangannya, akan tetapi hal itu amat tidak pantas dan kasihan kepada dua jenazah itu kalau hanya dipanggul begitu saja. Aku akan mencari bambu, Nona. Kau tunggu sebentar di sini, katanya dan dia pun berkelebat lenyap dari depan gadis itu, memasuki hutan dan tak lama kemudian dia sudah membawa beberapa batang bambu. Diikatnya bambu-bambu itu menjadi sebuah usungan besar dan dia merebahkan dua jenazah itu berjajar di atas usungan. Kita terpaksa mengusung dua jenazah ini, Nona, dan membawanya pulang. Terima kasih, Ingkong. Tidak tahu harus bagaimana aku membalas budimu, sudahlah, jangan bicarakan tentang budi. Mari kita gotong bersama usungan ini, mereka berdua lalu menggotong usungan itu. Mei Chin berjalan di depan sebagai penunjuk jalan sambil memegang ujung kedua bambu usungan sedangkan si Kong mengangkat di bagian belakang. Akan tetapi diam-diam pemuda ini mengerahkan tenaganya agar usungan itu tidak terasa terlalu berat bagi Mei Chin. Demikianlah, bersama dengan turunnya matahari ke barat, Mei Chin yang berjalan sambil menangis perlahan, bersama si Kong, mengusung dua jenazah itu ke kota Sienkeng. Mereka memasuki kota setelah hari menjadi gelap dan banyak orang terkejut melihat pemuda dan gadis itu mengusung mayat ke Gu Kau Su dan Tibun Ken. Segera berdatangan para murid Gu Kau Su dan mereka membantu mengusung jenazah itu ke rumah keluarga mereka. Nyonya Gu menyambut dengan jerit tangis memilukan. Para tetangga segera berdatangan melayat dan sebentar saja sudah tersiar berita di seluruh kota bahwa Gu Kau Su telah tewas terbunuh oleh penjahat. Setelah ratap tangis yang memenuhi rumah mendiang Gu Kau Su itu agak reda, Mei Chin lalu menceritakan kepada ibunya tentang kematian ayah dan suhengnya. Kalau saja tidak muncul dewa penolong, eh haha, di mana Ing Kong tanyanya sambil mencari-cari dengan pandang matanya di antara para tamu yang datang melayat. Akan tetapi, gadis itu tidak melihat bayangan si Kong yang diam-diam sudah pergi karena merasa bahwa tugasnya menolong gadis itu telah selesai. Ing Kong siapa? Saya tanya ibunya. Pemuda yang tadi bersama aku menggotong jenazah ayah dan suheng. Dia tadi masih berdiri di es ini tidak ada seorang pun melihat pemuda itu dan Mei Chin lalu menceritakan semua pengalamannya. Sayang dia telah pergi sehingga tidak sempat aku mengaturkan terima kasih, kata ibu Mei Chin. Semua orang yang berada di situ juga menyayangkan hal itu karena mendengar cerita Mei Chin. Para murid guru silatgu itu juga menjadi kagum sekali. Sedikitpun mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang berpakaian sederhana itu ternyata adalah seorang pendekar sakti seperti diceritakan Mei Chin. Mei Chin sendiri juga merasa kehilangan. Darah ini merasa kagum sekali kepada si Kong. Ia tertarik bahwa pendekar sakti itu sedemikian rendah hati sehingga mau bekerja sebagai pelayan rumah penginapan dan rumah makan. Ia merasa sayang sekali belum berkenalan dengan pemuda itu, bahkan namanya pun tidak diketahuinya Onolodewe, Kazetono Okotachibun merupakan sebuah kota yang ramai. Kota ini tidak begitu jauh dari kota raja. Namun di kota itu terdapat banyak pengemis. Hal ini tidak mengherankan karena pada waktu negara sedang dilanda musim kering yang berkepanjangan sehingga semua barang sukar didapatkan dan mahal harganya, termasuk bahan pangan yang amat dibutuhkan manusia. Banyak rakyat kecil menderita kelaparan sehingga banyak di antara mereka menjadi pengemis. Juga keadaan kekurangan bahan makanan ini banyak mendorong orang yang tidak kuat batinnya untuk melakukan kejahatan, seperti mencuri, merampok dan lain-lain. Si Kong melihat benar kesengsaraan rakyat kecil, terutama yang hidup di pedusunan karena dia melakukan perantauan, melalui dusun-dusun dan kota-kota. Dia melihat betapa kehidupan manusia lebih banyak menderita daripada bahagia. Dan dia melihat pula kepalsuan manusia. Mereka yang berada di atas yang memiliki kedudukan dan wawenang, seolah tidak peduli akan kesengsaraan rakyat itu. Juga para hartawan rapat-rapat menutup pintu gapura rumah mereka, seolah takut kalau-kalau harta benda mereka akan diambil orang, secara sembunyi atau terang-terangan. Mereka memergunakan anjing-anjing besar untuk menjaga rumah, dan mengumpulkan banyak tukang pukul untuk melindungi harta mereka. Si Kong melihat semua ini dan batinnya bergolak. Mengapa begitu banyak ketidakadilan terjadi di dunia ini? Mengapa para pejabat tidak berusaha untuk menolong rakyatnya yang menderita? Kenapa para hartawan segan mengulurkan tangan, mengurangi sedikit harta mereka untuk menolong mereka yang kelaparan? Dia pun melihat betapa banyaknya jembel-jembel baru berkeliaran di jalan-jalan besar di kota Cibun ketika dia memasuki kota itu sambil memanggul buntalan pakaiannya di ujung tongkat bambu. Melihat keadaan mereka, si Kong merasa terharu, akan tetapi dia juga merasa bersyukur atas kemurahan Tuhan kepadanya. Dibandingkan mereka yang berkeliaran di jalan-jalan itu, nasibnya sendiri terhitung baik. Benara kata orang bijaksana zaman dahulu bahwa kalau kita sedang ditimpa kesengsaraan dalam kehidupan ini, sebaiknya kita menundukkan kepala dan memandang ke bawah. Di sana masih terdapat banyak sekali orang yang keadaannya lebih payah daripada keadaan kita. Si Kong merasa heran ketika melihat orang berbondong-bondong menuju satu jurusan. Mereka itu adalah para pengemis dan orang-orang emiskin yang dapat dia ketahui dari pakaian mereka yang lusuh dan muka mereka yang kurus. Mereka membawa tempat untuk membawa sesuatu, ada yang membawa kertas, kain-kain yang lusuh, panci dan tempat-tempat lain. Melihat ini, si Kong menjadi tertarik. Tentu ada terjadi sesuatu di sana yang menarik semua orang itu berkunjung ke sana. Ketika tiba di ujung timur kota itu, tahulah dia apa yang menarik semua orang itu pergi ke situ. Ternyata di depan gedung seorang hartawan terdapat beberapa orang pelayan sedang membagi-bagi beras dari karung. Beberapa karung yang masih penuh sudah ditumpuk di situ dan orang-orang yang ingin mendapatkan pembagian beras itu berdiri antri berderet-deret. Mereka terdiri dari bermacam-macam orang. Ada yang pria atau wanita, kakek dan nenek, juga ada anak-anak kecil ikut antri. Si Kong berdiri bengong dan kagum. Kenyataan yang dilihatnya itu membantah bahwa semua hartawan terlalu pelit dan tidak mau menolong mereka yang kelaparan. Buktinya hartawan pemilik gedung itu sedang membagi-bagi beras kepada mereka yang membutuhkannya. Karena terharu dan tertarik tanpa disadarinya dia terdesak banyak orang itu sehingga dia melangkah maju dan masuk ke dalam antrian. Dia baru menyadari setelah melihat bahwa di belakangnya telah banyak orang antri. Dia pun berdiri dalam antrian untuk mendapatkan beras. Biarlah, katanya kepada diri sendiri. Dia memang ingin melihat orang membagi-bagikan beras itu dan hatinya ikut gembira. Ingin dia melihat siapa hartawan itu dan menyampaikan terima kasihnya. Seorang hartawan yang juga dermawan dan budiman. Mendadak terjadi keributan dan antrian itu menjadi kacau ketika muncul seorang laki-laki tinggi besar berpakaian serbah hitam yang melangkah maju paling depan. Tentu saja mereka yang berdiri di depan merasa penasaran dan tidak mengijankan si tinggi besar menyerobot antrian. Harus antri di belakang kata orang terdepan. Kami juga antri sejak pagi, akan tetapi orang tinggi besar berpakaian serbah hitam itu menjadi marah dan dua kali tangannya bergerak memukul. Dua orang terdepan terpelanting roboh oleh pukulan itu. Semua orang menjadi gentar dan si tinggi besar itu tanpa memperdulikan siapapun sudah berdiri paling depan. Akan tetapi dia tidak membawa tempat untuk menerima pemberian beras. Mana tempat menerima beras tanya petugas yang membagi-bagi beras, dengan alis berkerut dan pandang mat semarah karena dia pun melihat betapa si tinggi besar itu memukul dua orang untuk menyerobot antrian. Tempat beras apa? Aku minta sekarung dan akanku panggul sendiri. Berikan sekarung beras kata si tinggi besar dengan suara galak. Tentu saja para petugas yang terdiri dari empat orang itu tidak dapat menyetujui permintaan ini. Sekarung beras Beras sebanyak itu kalau dibagi-bagi cukup untuk dua puluh orang. Tidak bisa kami memberikan sekarung beras kepada seorang saja. Kami hanya membagi-bagi rata, lima kati untuk setiap orang, tidak kurang dan tidak lebih akan tetapi aku menghendaki sekarung kata pula si tinggi besar kuku. Majikan kalian dengan GWE, hartawan Jokh, mempunyai beras bergudang-gudang. Apa artinya kalau aku hanya minta sekarung si tinggi besar itu lalu melangkah maju menghampiri tempat beras dalam karung ditumpuk. Dengan tangan kirinya dia mengangkat sekarung beras yang beratnya seratus kati itu. Hei, kembalikan beras itu teriak empat orang petugas sambil menghampiri ketika melihat si tinggi besar hendak melangkah pergi. Akan tetapi, empat kali tangan kanan orang itu menampar dan empat orang petugas itu berpelantingan. Setelah merobohkan empat orang petugas itu, SI baju hitam dengan lagak sombong memperlihatkan tenaganya. Dia melempar-lemparkan sekarung beras itu ke atas dan memainkan benda yang cukup berat itu bagaikan sebuah bola saja. Dia lalu menyambut kembali sekarung beras itu dengan tangan kirinya, lalu memandang ke arah semua orang yang sedang antre dan kini menjadi ketakutan itu. Hayo, siapa lagi yang hendak melarang aku mengambil beras itu? Majulah untuk menerima hajaranku para pekerja itu sudah milapor ke dalam dan kini muncul harta wadah dari pintu depan. Dia seorang laki-laki berusia 60 tahun dan dari sikapnya yang lemah lembut, wajahnya yang penuh senyum ramah dan pandang matanya yang lembut, dapat diketahui bahwa dia seorang yang baik hati. Melihat lagak si baju hitam itu, dengan lembut dia berkata kepada para pembantunya, biarkan dia pergi membawa sekarung beras itu, si baju hitam mendengar ucapan itu dan dia pun menoleh. Haha kalian dengar sendiri itu? Hartawan de tidak keberatan aku membawa sekarung beras ini, bahkan kalau aku setiap saat membutuhkan tentu akan boleh datang mengambil lagi beberapa karung setelah berkata demikian, sambil tertawa-tawa si baju hitam itu milangkah pergi dari situ. Si Kong tidak dapat menahan kesabarannya lagi. Orang itu telah bertindak dan bersikap keterlaluan, dan orang seperti itu yang suka memaksakan kehendak sendiri merupakan bahaya bagi umum. Dia melangkah keluar dari antrian dan menghadang si baju hitam. Perlahan dulu, sobat. Engkau lupa bahwa sekarung beras itu disediakan untuk orang banyak, bukan untuk memenuhi keserakahanmu. Hayo cepat kembalikan sekarung beras itu pada tempatnya dan kalau membutuhkan beras, harus berdiri di belakang antrian. Dan untuk mendapatkan lima kati beras si baju hitam itu membelalakan matanya, seolah tidak percaya bahwa ada seorang, masih amat muda lagi, berani mengeluarkan ucapan seperti itu kepadanya. Agaknya pemuda itu sudah bosan hidup. Dengan mata melotot dan membentak, apa? Kau ingin aku mengembalikan beras ini? Nah, sambutlah dia lalu melontarkan sekarung beras yang berat itu kepada si Kong dengan pengerahan tenaga. Sekarung beras itu meluncur ke arah si Kong, dan seandainya bukan si Kong yang menerimanya, tentu akan roboh terjengkang tertimpa beras sekarung. Akan tetapi, dengan mudah si Kong menerima beras itu dan sekali tangannya bergerak, sekarung beras itu telah melayang dan jatuh di atas tumpukan beras, kembali di tempatnya semula. Jahanam keparat kekau. Mampuslah si baju hitam berteriak sambil menerjang ke arah si Kong, menubruknya seperti seekor harimau menerkam kambing. Si Kong dengan tenang menggeser kakinya ke samping dan begitu tubuh tinggi besar itu lewat, dia menggerakkan kakinya ke depan dan tanpa dapat dihindarkan lagi, si baju hitam itu terperosok ke depan dan jatuh menelungkup. Terdengar suara ngek ketika dia terbanting. Semua orang yang sedang antri beras tersenyum gembira melihat betapa si baju hitam itu dirobohkan pemuda yang berpakaian sederhana ini. Akan tetapi si baju hitam cepat merangkak bangun dan meloncat berdiri. Hidungnya berdarah dan dia kelihatan marah bukan main. Setan. Berani kau melawanku kembali dan menyerang dan sekali ini dia tidak menyerang secara sembarangan saja, melainkan menggunakan ilmu silat. Tangan kanannya melayang ke arah kepala si Kong, tangan kirinya menyusul menusuk ke arah perut pemuda itu dengan jari-jari tangan terbuka. Duk-duk kedua tangan itu tertangkis oleh si Kong. Akan tetapi si baju hitam itu memang tidak tahu diri. Biarpun tangkisan tangan pemuda itu membuat kedua lengannya terasa panas dan nyeri sekali, dia tidak menjadi jerah dan kini kaki kanannya menendang dengan pengorahan tenaga sekuatnya. Kaki itu menyambar ke arah perut si Kong dan merupakan serangan yang amat berbahaya. Namun dengan tenang si Kong menanti sampai kaki itu dekat dengan perutnya, kemudian tiba-tiba saja dia menarik dirinya ke belakang sambil melangkahkan kaki. Ketika kaki kanan si baju hitam itu menyambar lewat, secepat kilat si Kong menggunakan tangan kiri menangkap tumit kaki itu dan mendorongnya ke atas lalu ke depan. Tubuh si baju hitam itu terlempar dan kembali terbanting, akan tetapi sekali ini dia terbanting ke lentang. Ngek si baju hitam meringis kesakitan. Tulang belakangnya seperti patah-patah rasanya ketika pinggulnya terbanting ke atas tanah. Sekali ini para penonton tertawa dengan hati senang. Si Kong menghampiri si baju hitam yang sudah bangkit duduk dengan muka meringis. Masih belum jera dan hendak melanjutkan perkelahian? Silakan bangkit berdiri, aku sudah siap si baju hitam yang masih merasanya di bagian belakang tubuhnya itu bangkit berdiri. Memandang dengan Max melotot kepada si Kong lalu berkata, kau tunggu saja pembalasanku setelah berkata demikian dia pun pergi dengan terhuyung-huyung sambil kedua tangannya menekan pinggulnya. Hartawan diang menyaksikan semua itu, menghampiri si Kong dan berkata, orang muda, terima kasih atas bantuanmu mengusir orang jahat itu. Akan tetapi, bagaimana kalau dia kembali dengan kawan-kawannya harap loya, suwan besar, tidak khawatir. Kalau diperbolehkan, saya ingin membantu loya dalam pembagian beras kepada rakyat kecil yang miskin ini. Engkau hendak bekerja membantu kami? Tentu saja boleh dan kebetulan sekali. Kami angkat engkau menjadi pengawas dan pengatur pembagian beras yang kami lakukan setiap hari, dari pagi sampai sore. Terima kasih banyak, loya, siapakah namamu, anakmu dan nama saya si Kong, loya. Hartawan itu berkata kepada empat orang pembantunya yang tadi dirobohkan si baju hitam. Mulai sekarang, si Kong ini menjadi pengawas dan pengatur pekerjaan kalian, empat orang petugas itu menyambut dengan gembira karena mereka merasa ada yang melindungi kalau-kalau si perusuh tadi kembali membawa teman-temannya. Hartawan lalu masuk ke dalam rumah kembali dan si Kong segera mengatur antrian itu agar jangan menjadi kacau. Empat orang petugas itu senang karena biarpun diangkat menjadi pengawas dan pengatur, ternyata si Kong juga membantu mereka membagi beras, bahkan mengangkat beras dalam karung yang belum dibuka. Sementara itu, hartawan dem memasuki rumahnya dan merasa bersyukur bahwa peristiwa kerusuhan telah berlalu, akan tetapi dia pun merasa khawatir kalau-kalau para perusuh datang lagi. Dia kembali ke ruangan tamu di mana tadi dia bercakap-cakap dengan seorang gadis cantik berusia 18 tahun. Bersama istrinya, dia tadi bercakap-cakap di situ ketika dia dilapori oleh pembantunya akan keributan yang terjadi di luar. Gadis itu bernama Tan Kiok Nio, datang dari kota Sialin. Ibu gadis itu adalah adik hartawan Dekun. Begitu datang disambut hartawan Dekun dan istrinya, Kiok Nio menangis sedih dalam rangkulan istri Dewan Gwe. Dengan heran dan khawatir, hartawan Dekun dan istrinya bertanya mengapa gadis itu menangis. Setelah tangisnya reda, Kiok Nio lalu menceritakan malapetaka yang menimpa keluarganya. Ayah Kiok Nio bernama Tan Tiong Bu, seorang pendekar besar yang namanya terkenal di dunia Kang O. Keluarga Tan ini tinggal di kota Sialin, sebelah selatan kota Raja. Teantai Hiap, sebutan Tan Tiong Bu memiliki sebuah rumah besar dan dia pun memiliki sawah ladang yang luas sehingga kehidupan keluarganya cukup mampu biarpun tak dapat dibilang kaya raya. Di waktu mudanya, Tan Tiong Bu pernah menjadi murid di biara Sialin Pai, kemudian pernah pula menjadi murid Bu Tong Pai. Dia terus memperdalam ilmu-ilmunya sehingga akhirnya dia dapat menggabungkan semua ilmu itu dan merangkai ilmu pedang yang hebat. Ilmu pedang ini hanya dinamakan ilmu pedang keluarga Tan. Di waktu mudanya dia malang melintang di dunia Kang O, mengalahkan banyak tokoh sesat dan sebagai pendekar dia selalu menegakkan kebenaran dan keadilan. Setelah dia menikah dengan seorang gadis yang menjadi adik hartawan Je, dan mempunyai seorang anak perempuan, Tiong Bu mengurangi petualangannya. Akan tetapi namanya tersohor dan dia disedani orang-orang Kang O, kemudian muncul berita angin bahwa pedang pekluik yang berada di tangan Tantai Hiap ini. Pedang itu semenjak lama telah menjadi perebutan di antara orang-orang Kang O dan sudah terjadi banyak perkelahian dan pembunuhan untuk memperebutkannya. Akhir-akhir ini tersiar berita yang mengejutkan, yaitu matinya beberapa tokoh Kang O yang diketahui mencoba untuk mendapatkan pekluikiam. Mereka itu mati dalam keadaan mengerikan, dengan kepala putus terlepas dari leharnya. Padahal yang tewas itu adalah orang-orang terkenal di dunia persilatan, baik dari golongan bersih maupun dari golongan sesat. Maka peristiwa itu amat menggemparkan dunia persilatan. Banyak orang menduga bahwa Tan Tiong Bu yang menjadi pelaku pembunuhan itu karena ada berita bahwa pedang pekluikiam berada di tangannya. Tan Tiong Bu sendiri tidak mengacuhkan berita itu. Dia tidak merasa membunuh. Ada pun tentang pedang pekluikiam memang berada padanya, sebagai pemilik yang sah. Pada suatu hari, hawa udara amat panasnya. Musim kering yang berkepanjangan mendatangkan hawa yang panas. Terlalu lama bumi dipanggang sinar matahari, tidak pernah mendapat siraman air hujan. Karena merasa panas, Tan Tiong Bu dan istrinya duduk di berada depan yang terbuka agar mendapatkan angin. Puteri mereka sedang tidak berada di rumah. Gadis itu memang sudah biasa pergi keluar rumah dan orang tuanya tidak merasa khawatir. Sebagai anak tunggal, biarpun ia seorang wanita, akan tetapi ia telah mewarisi ilmu-ilmu silat dari ayahnya, bahkan telah mahir memainkan ilmu pedang keluarga Tan. Karena itu kepergian Kiok Nio dari rumah tidak pernah dikhawatirkan orang tuanya. Tiba-tiba dari pintu pagar di luar masuklah seorang kakek berusia sekitar 60 tahun. Tan Tiong Bu mengerutkan alisnya dan memandang penuh perhatian kepada orang yang kini melangkah tenang memasuki halaman depan itu. Dia seorang yang menggelung rambutnya ke atas dan mengikat rambut itu dengan pita merah. Dan pakaiannya seperti pakaian pertapa atau pendeta, dengan jubah longgar berlengan lebar. Akan tetapi yang terasa aneh, jubah itu berwarna merah. Di punggungnya tergantung sebatang pedang dan tangan kirinya memegang sebuah kipas yang gagangnya terbuat daripada baja. Melihat pakaian serba merah itu Tan Tiong Bu terkejut. Biarpun belum pernah bertemu, akan tetapi dia sudah mendengar akan adanya seorang datuk di barat yang berjuluk Ang Isian Jin, manusia dewa berbaju merah. Menurut keterangan yang diperolehnya, Ang Isian Jin adalah seorang datuk yang berilmu tinggi, akan tetapi menggunakan ilmunya di jalan yang sesat dan suka memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Tentu saja mengingat keadaan kakek itu, Tan Tiong Bu merasa tidak senang kedatangan datuk sesat itu. Akan tetapi sebagai cuan rumah, mau tidak mau dia harus menyambut kedatangan tamu. Maka Tan Tiong Bu bangkit berdiri dan menyambut ke depan sambil mengangkat kedua tangan di depan dada sambil berkata, Selamat datang sobat. Engkah siapakah dan ada keperluan apa datang berkunjung kakek tinggi kurus itu tersenyum, senyumnya mengandung ejakan. Dia tertawa terkekeh sebelum menjawab, hehehe. Apakah aku berhadapan dengan pendekar besar Tan Tiong Bu? Benar sekali. Dan kalau tidak salah, yang datang berkunjung ini adalah Ang Isian Jin, benarkah hehehe. Ternyata matamu tajam sekali. Sudah lama aku mendengarkan kehebatan ilmu silat kekeluargatan, lalu apa maksud kunjungan ini, Sian Jin? Aku ingin bertanding dengan Bu Waih, Sian Jin. Mengapa kita harus bertanding kalau di antara kita tidak ada urusan apapun hem? Jadi engkau tidak berani menerima tantanganku tidak ada alasan bagiku untuk bertanding denganmu, Sian Jin. Mari silakan duduk dan kita membicarakan hal lain saja sebagai sahabat. Aku tidak ingin bermusuhan dengan siapapun juga, hehehe. Bagus sekali kalau begitu. Engkau mau menerimaku sebagai sahabat, tentu tidak keberatan kalau memberi pinjam Pek Klui Kiam kepada Kutan Tiong Bu terkejut sekali. Memang ada berita angin bahwa para tokoh dunia perselatan menginginkan pedang pusakanya, yaitu Pek Klui Kiam. Karena ada berita itu, dia menyembunyikan pedang pusaka itu di dalam kamarnya dan tidak pernah membawanya keluar rumah. Sekarang, sudah terjadi hal yang dikhawatirkan, yaitu para tokoh Kang Ong tentu akan mendatanginya dan berusaha merebut Pek Klui Kiam. Tidak ada pedang Pek Klui Kiam padaku, kata Tantiong Bu tegas. Hem, kalau begitu engkau tidak ingin menjadi sahabatku. Cabutlah pedangmu, hari ini aku ingin sekali mencoba kepandayan keluarga Tan. Pilih salah satu. Serahkan Pek Klui Kiam padaku dan aku pergi, atau engkau harus melawan pedangku. Tantiong Bu adalah seorang pendekar besar. Tentu saja ditantang dan didesak seperti itu, dia menjadi marah. Kalau dia berbohong mengatakan bahwa Pek Klui Kiam tidak ada padanya, hal itu dilakukan untuk menghindarkan perkelahian dan permusuhan, bukan karena takut. Dia menoleh kepada istrinya, ambilkan pedangku yang tergantung di dinding kamar itu, istrinya pergi ke dalam tanpa mengucapkan sesuatu karena wanita ini sudah maklum bahwa suaminya adalah seorang pendekar besar dan sewaktu-waktu seorang pendekar tentu akan ditantang orang untuk bertanding. Akan tetapi, wanita itu merasa jantungnya berdebar karena tegang dan gelisah. Setelah istrinya kembali membawa pedangnya, dia lalu menghadapi Ang Isian Jin dan berkata dengan lantang, Ang Isian Jin, di antara kita tidak ada permusuhan. Karena engkau memaksa dan menantang, terpaksa aku melayanimu dia mencabut pedangnya yang berkilauan saking tajamnya, dan menyerahkan sarung kepada istrinya. Ang Isian Jin tadinya memandang dengan wajah berseri ketika istri Tan Tiong Bu menyerahkan pedang kepada suaminya. Dia mengira bahwa pendekar itu akan memergunakan Pek Lui Kiam. Akan tetapi ketika pedang itu dicabut, dia merasa kecewa. Pedang di tangan lawannya itu memang pedang baik, akan tetapi sama sekali bukan Pek Lui Kiam. Engkau tidak mau menyerahkan Pek Lui Kiam, jangan katakan aku kejam kalau aku akan membunuhmu dan merampas Pek Lui Kiam, kata Ang Isian Jin sambil mencabut. Pula peangnya dengan tangan kanan. Setelah berseru lantang dia pun mulai dengan serangannya yang dahsyat. Teranggut Tante Ong Bu menangkis dan dia merasakan getaran hebat dan hawa panas menyerang seluruh lengannya. Tahulah dia bahwa lawannya itu lihai bukan main. Karena itu dia segera mainkan ilmu pedang keluarga Tan yang telah terkenal di dunia perselatan itu. Ang Isian Jin terkejut dan kagum ketika hampir saja perutnya terkena tusukan lawan. Dia mi loncat ke belakang dan karena dia pun tahu bahwa lawannya merupakan lawan yang lihai, dia lalu memutar pedangnya dan juga mainkan kipasnya dengan tangan kiri. Ternyata permainan pedang dan kipas itu serasi sekali, dapat saling bantu dan saling menutupi lewongan kalau sedang menyerang. Kini Tante Ong Bu yang terkejut. Biasanya, kalau lawan menyerang tentu akan membuka pertahanan untuk balas diserang. Akan tetapi setelah lawannya mainkan kipas dan pedang, ketika lawan menyerang sama sekali tidak ada bagian tubuh yang terbuka pertahanannya. Kalau pedang yang menyerang, kipas yang bertahan, sebaliknya kalau kipas baja itu dipakai menyerang, pedang yang bertahan. Dengan demikian, Tante Ong Bu tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk membalas serangan lawan. Setelah pertandingan yang seru berlangsung 50 jurus, pundak kiri Tante Ong Bu terkena tusukan gagang kipas baja sehingga dia terhuyung dan pundaknya berdarah. Melihat lawannya terhuyung, Ang Isian Jin tertawa dan menubruk ke depan dengan pedangnya. Teranggak pedangnya tertangkis dari samping dan ternyata yang menangkis pedang itu adalah istri Tante Ong Bu. Untuk menyelamatkan suaminya, nyonya itu dengan nekat menggunakan pedang yang tadinya dibawa pula dari dalam untuk menangkis. Padahal, dalam ilmu silat pengetahuannya masih rendah. Ang Isian Jin marah dan kipasnya bergerak ke arah nyonya itu. Ujung kipas itu dengan tepat menusuk leher dan sambil mengeluh istri Tante Ong Bu roboh terpelanting. Melihat ini, Tante Ong Bu terkejut dan marah sekali. Dia meloncat ke depan dan menyerang lawan sekuat tenaga tanpa memperdulikan pundak kirinya yang terasa nyeri. Akan tetapi karena hatinya gelisah mengingat keadaan istrinya, permainan pedangnya pun kurang tetap dan kesempatan ini dipergunakan oleh Ang Isian Jin untuk menghunjamkan serangan pedang dan kipasnya. Tante Ong Bu berwaha memelah diri, akan tetapi dia kalah cepat ketika pedangnya terpental karena bertemu kipas, tahu-tahu pedang Ang Isian Jin telah menembus dadanya. Darah munkrat dan tubuh Tante Ong Bu bergeling. Akan tetapi pendekar ini masih dapat mengarahkan kejatuhan tubuhnya dekat istrinya. Dia masih dapat memeriksa keadaan istrinya dan ketika melihat bahwa istrinya telah tewas, dia menudingkan telunjuknya yang berlepotan darah istrinya kepada Ang Isian Jin dan berkata, Kau, Iblis, terkutuk tubuh Tante Ong Bu terkulai dan dia pun menghembuskan napas terakhir. Ang Isian Jin tidak memperdulikan lagi suami istri yang sudah mati itu. Dia meloncat ke dalam rumah dan mulai melakukan penggeledahan untuk mencari peklui kiam. Ketika bertemu dua orang pembantu rumah tangga itu, seorang pria dan seorang wanita, tanpa berkata apapun tangannya bergerak dan kedua orang pembantu itu tewas dengan kepala retak. Ang Isian Jin menggeledah kamar Tante Ong Bu dan akhirnya dia dapat menemukan pedang pusaka itu yang tersimpan di dalam almari pakaian pendekar itu. Dia mencabut pedang itu sinar kilat menyilaukan matuk ketika pedang dicabut. Kakek itu tertawa-tawa gembira. Heheheheh. Inilah peklui kiam. Kini terjatuh ke tanganku. Aku akan menjadi jagoan tanpa tanding dengan pedang ini. Heheheh. Dia menyerungkan kembali pedang itu, menyelipkannya diikat pinggangnya. Kemudian dia berlari keluar dengan cepat sekali. Ketika seorang tetangga datang untuk suatu keperluan ke rumah keluarga tan, dia terkejut sekali melihat Tante Ong Bu dan istrinya menggelepak di halaman dekat beranda dalam keadaan tak berfernyawa lagi dan tubuhnya mandi darah. Tetangga ini keluar sambil berteriak-teriak minta tolong. Para tetangga lain datang berlarian dan mereka semua merasa terkejut dan ngeri. Apalagi ketika mereka menemukan mayat dua orang pembantu rumah tangga keluarga tan. Para tetangga lalu merawat empat jenazah itu. Menjelang sore, Tan Kiok Nima pulang ke rumahnya. Gadis itu terkejut dan heran melihat banyaknya orang di rumahnya. Ia berlari cepat memasuki halaman rumahnya dan tertegun melihat empat buah peti mati berjajar di beranda. Wajahnya menjadi pucat, jantungnya berdebar-debar dan ia pun meloncat menghampiri peti mati. Ketika melihat peti mati yang masih belum ditutup itu dan menjenguk ke dalamnya, gadis itu menjerit-jerit. Ia lari dari satu peti ke peti yang lain. Ayah, Ibu, kalian kenapa, kenapa gadis itu lunglai dan roboh pingsan? Para wanita tetangga yang berada di situ ikut menangis dan beramai-ramai mereka mengangkat gadis yang pingsan itu ke kamarnya. Setelah sadar dari pingsannya, Kiok Nima bangkit dan cepat berlari keluar. Bukan, bukan mimpi. Di beranda itu terdapat empat buah peti mati berisi mayat-mayat ayahnya, ibunya, dan dua orang pembantunya. Ia pun menubruk peti ibunya dan menangis terseduh-seduh sambil memanggili ibunya, kemudian menubruk peti ayahnya dan sambil menangis, memanggili nama ayahnya. Para tetangga membiarkan gadis itu melampiaskan dukanya melalui air mata. Setelah tangisnya meredah, barulah para wanita tetangga menghiburnya. Mereka sudah meninggal dunia, walau ditangisi juga tidak ada gunanya, nona. Sekarang sebaiknya kita mengurus jenazah-jenazah itu, Kiok Nio dapat menekan perasaan dukanya, lalu bertanya, apa yang telah terjadi? Mengapa ayah ibu mati? Siapa yang membunuhnya tidak ada yang tahu, nona. Hanya kebetulan saja seorang tetangga ketika lewat melihat seorang kakek berjubah merah, tinggi kurus dan mukanya pucat keluar dari halaman rumah ini. Tetangga itu mempunyai urusan dengan ayahmu maka dia masuk ke halaman dan melihat ayah ibumu sudah menggeletak di halaman dalam keadaan tidak bernyawa. Kami semua memasuki rumahmu dan melihat dua orang pembantumu juga sudah tewas pula, kakek tinggi kurus berjubah merah. Siapa di Akiok Nimal bangkit berdiri dan mengepal kedua tinjunya? Siapa di Alnona? Sayalah yang melihat kakek itu, akan tetapi saya tidak mengenalnya. Akan tetapi dia mudah dikenal. Jubahnya itu yang aneh, mirip jubah pendekat akan tetapi berwarna merah dan rambutnya yang digelung ke atas juga diikat pita merah, kata tetangga yang melihat kakek itu dan yang pertama kali menemukan mayatan Tiongbu dan istrinya. Siapapun adanya orang itu, pasti akan kucari dan kubalas dendam ini. Kami Kiyok Nimal lalu berlari keluar dengan gerakan cepat dan ia mencari-cari kakek itu di seluruh pelosok kota. Para tetangga tidak berani melarangnya dan hanya menunggu peti-peti mati itu. Akhirnya Kiyok Nimal pulang dengan wajah lesu. Ia tidak berhasil menemukan musuh besarnya. Setelah jenazah ayah ibunya dimakamkan, Kiyok Nimal tidak betah tinggal seorang diri di dalam rumah itu dan sebulan kemudian, ia pergi meninggalkan rumahnya dan pergi ke kota Cribun untuk mengunjungi pamannya, yaitu hartawan dekun. Di depan paman dan bibinya ia menangis menceritakan tentang kematian ayah ibunya. Tentu saja dekun menjadi terkejut bukan main.